Intro Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengucapkan isu pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat Ahaya menuding gerakan ini berasal dari lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya mengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan Ahaya menambahkan gerakan upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis Melibatkan lima orang yaitu satu kader demokrat aktif satu kader yang non aktif enam tahun mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormat karena korupsi sembilan tahun lalu satu mantan kader yang keluar sejak tiga tahun yang lalu serta pihak non partai yaitu pejabat tinggi di lingkaran Jokowi Ahaya menjelaskan ajakan untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan langsung Mereka disebut merencanakan penggantian pimpinan Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa sehingga bisa menjadikan Partai Demokrat kendaraan di Pilpres 2024 mendatang Di sisi lain Muldoko membantah tudingan jika ia merancang kundita kepemimpinan Ahaya di Demokrat Jangan dikit-dikit esan dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali tidak tahu apa-apa dalam hal ini dalam isu ini gitu ya jadi itu urusan saya Muldoko ini bukan selaku KSP Muldoko ya saya sebenarnya prihatin gitu ya melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat saran saya ya menjadi seorang pemimpin dan seorang pemimpin yang kuat jangan mudah berperan jangan mudah terumbang ambing dan seterusnya Kepala Staff Kepresidenan Muldoko juga meminta Ahaya tak mudah terbawa perasaan kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara Ya sesuai dengan tayangan tadi tema kita pada malam hari ini yaitu Kasak Kusuk Kudeta ala Demokrat dan seperti biasa kita sudah terhubung dengan narasumber saat ini kita sudah terhubung dengan Bang Dedy Sitorus politisi PDIP apa kabar Bang Dedy selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Waalaikumsalam Wr. Wb Bang Dedy ada cerita baru ini di kanca politik kita Demokrat baru saja melalui Ahaya mengumumkan adanya ya Kudeta apakah ini menurut Anda drama atau seperti apa Bang Dedy Ya menurut saya ini aksi politik teatrikal yang tidak penting aksi teatrikal yang digunakan oleh Demokrat untuk meleverage posisi politiknya di mata masyarakat sebagai seolah-olah sebuah partai politik yang sedang dijalimi oleh penguasa jadi jadi benar-benar ini menurut saya sandiwara yang gak lucu baik kalau ini sandiwara cerita yang sebenarnya seperti apa Bang Dedy tahu tidak cerita yang sebenarnya baiknya para pihak yang terlibat langsung yang bicara Pak Muldoko sudah jelas-jelas mengatakan bahwa beliau memang didatangi dan bertemu dengan unsur-unsur partai demokrat apa yang dibicarakan hanya beliau yang bisa mengklarifikasi di sisi lain Demokrat kan menyatakan ini itu bahkan sampai menyeret-nyeret Presiden Jokowi mengirim surat bikin konfes membuat berbagai narasi yang berusaha menyeret-nyeret pemerintahan yang ada sekarang ini ke dalam pusaran persoalan internal partai politik yang bernama partai demokrat nah kalau saya lihat penjelasan dari Pak Muldoko menyatakan Presiden tidak ada kaitannya sama sekali dalam urusan ini itu seharusnya ditangkap bahwa demokrat jangan lagi menarik-narik Presiden jadi supaya seolah-olah AHY itu setara dengan Presiden dalam urusan ini gitu loh kalau yang perkataan Pak Muldoko maaf saya potong kalau perkataan Pak Muldoko jangan tarik-tarik Jokowi atau Presiden atas hal ini berarti yang bertanggung jawab siapa Pak Muldokokah begitu Bang Nedi kalau saya lihat dramanya penjelasan Pak Muldoko utamanya ya tentu itu urusan Pak Muldoko sekarang tinggal demokrat mau menarik menarik ini ke ranah etika ke ranah hukum atau ranah politik kalau ranah etika yang dipersoalkan maka yang menjadi ukurannya adalah apakah Pak Muldoko menggunakan posisinya kewenangannya fasilitasnya sebagai kepala KSP dalam sengkarut drama politik ini kalau tidak ada ya itu urusan pribadi dan itu sah-sah saja baik nah lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan demokrat atas kekistruhan yang ada di internalnya hingga mengakibatkan pengumuman di ranah sosial begitu di media sosial dan juga ranah pers ya inilah memang yang dicari oleh Partai Demokrat kesan atau narasi bahwa mereka sedang disolimi penguasa jadi curhat ke masyarakat begitu Bang Nedi maksudnya oh iya supaya masyarakat bersimpati supaya mereka yang anti Jokowi itu berpindah ke mereka dari partai yang lain padahal kan sebenarnya kalau menurut saya pergantian ketua umum pergantian pengurus itu hal yang biasa di dalam Partai Politik mekanismenya itu ada nah persoalannya apakah mekanisme itu dijalankan atau tidak itu hal yang biasa nah harusnya AHY menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasikan partainya bukan curhat baperan kemana-mana atau ini strategi untuk 2024 Bang Nedi sudah dimulai sebentar dulu ini kan partai ini bukan seperti rumah bisa diambil paksa oleh orang dari luar orangnya diusir sedangkan rumah saja harus ada perintah pengadilan apalagi partai politik banyak orang-orangnya kalau dia punya kedudukan yang legitimate maka ketakutan untuk diambil alih apakah melalui kongres luar biasa atau apapun namanya itu kan mustahil tapi jangan dibuat drama yang lalu menarik-narik pemerintah dalam hari ini presiden menteri-menteri penting ya itu yang menurut saya kekanak-kanakan dan terlalu apa ya sinetron banget gitu loh kalau tujuannya drama tentu berhasil dong Bang Dedy sekarang sudah jadi drama dan merajai berita-berita di media-media oh mungkin dalam hal menciptakan diskursus publik ya berhasil mungkin tujuannya ya cuma itu tapi apakah pemilih akan berpengaruh dengan gaya disolimi ala demokrati ini ya nanti kita buktikan 2024 kita lihat seperti apa begitu Bang Dedy ya kalau tanggapan pemerintah sejauh ini menurut Bang Dedy sudah tepat belum kalau menurut saya pemerintah gak usah nanggapin ini kan kayak anak kecil ngambek biar diperhatiin orang tuanya cuekin aja ntar berhenti sendiri kok tapi Pak Muldoko narasinya yang disampaikan ke media sudah betul ya Bang ya atau seperti apa sudah betul sebagai pribadi dia harus bertanggung jawab karena memang hak politiknya juga dia mau apa sepanjang tidak menggunakan kekuasaannya kuah-kuah yang ada padanya fasilitas yang melekat pada dia kalau itu dia gunakan itu salah baik-baik dengan kejadian ini apakah merenggangkan hubungan antara demokrat dan juga partai-partai yang mengusung pemerintah selama ini saya kira dunia politik kita sudah cukup dewasa ya jadi politik ngambekkan ala demokrat ini mah saya kira akan berlalu seiring waktu nanti paling bikin sinetron ngambekan lagi gitu ya jadi benar-benar dikisih akan ada part-part selanjutnya ya episode-episode selanjutnya Bang Reddy iya kita tunggu aja apa namanya teatrik apa teatrik ngambekan berikutnya pasti ada sampai 2024 yakin saya nanti dikit-dikit kan nyalahinnya Jokowi Senggol Bajai nyalahin Jokowi ada orang mau menggunakan jalur internal mereka ngambek ya silahkan saja baik narasi yang dibuat cerita mungkin kalau tadi Bang Reddy bilangnya drama begitu apakah cukup berhasil membuat masyarakat terpengaruh bahwa pemerintah kita terutamanya presiden melakukan hal tersebut iya nanti dibuktikan 2024 mungkin mereka juga agak takut ya karena mungkin dulu pernah pengalaman ketika demokrat mengelola kekuasaan ada kejadian seperti ini ya terserah saja baik mereka kan ketakutan sendiri mungkin saya gak ngerti baik tapi Bang Reddy ya istilahnya drama ini sehat tidak sih di kancah politik apakah harus pemerintah merapikan begitu mendisiplinkan hal-hal seperti ini saya kira ini sebuah proses normal dalam demokrasi nah ini yang harus dipelajari oleh AHY sebagai ketua partai politik bahwa yang namanya manuver politik di dalam partai itu hal yang lumrah dan Pak Jokowi saya kira secara tegas sudah menunjukkan bahwa beliau tidak suka campur-campur dalam urusan partai politik apalagi ketika beliau di parlemen sudah 80% dukungan ngapain dia ngurusin demokrat yang gak penting gitu loh baik-baik melihat arah dari demokrat sendiri ada dampaknya tidak dengan partai ya terutama partai yang anda usung yaitu PDIP oh gak ada urusan kita kita sudah mengalami yang lebih berat daripada sinetron ala demokrat ini dulu zaman Bumega dihajar oleh Soeharto Bumega gak ada konfes curhat adem aja jalan aja ada konstitusi kok mungkin boleh belajar dari pengalaman Bumega itu Bungahye harus belajar belajar ya Ahye Bang Redi iya jangan dikit-dikit curhat lah gaduh gitu loh kalau melihat gaya kebemimpinan Ahye ini apakah mirip-mirip dengan ya ayahnya Bang Redi saya sangat yakin bahwa seluruh kegaduhan ini maestronya ya Pak SBY saya tidak yakin bahwa Ahye yang merancang seluruh apa namanya orkestrasi dari keributan politik ini baik kalau bahasa warung kopinya politisi ini tujuannya demokrat sebenarnya targetnya apa sih Bang Redi loh saya melihat begini apa namanya demokrat kan ingin supaya Agus Sudayono tetap diperhitungkan dalam bursa menuju 2024 karena tidak punya katakanlah panggung atau posisi untuk meleverage posisi itu maka mereka harus menciptakan event-event yang bisa menaikkan political position apalagi bulan kemarin Pak Ahye kan baru dihantam isu negatif pribadinya di media sosial jadi mungkin perlu comeback masuk ke mainstream panggung politik dengan cara seperti ini baik meskipun sebenarnya di politik sah-sah saja hal-hal drama seperti ini ya Bang Redi oh anda guling-guling di troto di foto wartawan juga sah kok tapi tinggal bagaimana masyarakat yang menilai nah itu dia masyarakat yang menilai silahkan aja baik terima kasih Bang Redi sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara selamat malam salam sehat selalu Bang Redi yuk selamat malam Pemirsa kita akan membahas mulai tema kasak kusuh yang ada di Partai Demokrat tetap bersama kami di Indonesia Bicara selamat malam 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 selamat malam